mengejutkan media Vietnam sebut timnas Indonesia bisa cetak rekor mencengangkan andai diperkuat pemain top Eropa ini tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport kalau sudah subscribe mari kita lanjut media asal Vietnam, Ted Howe menyebut timnas Indonesia bisa mencetak rekor mencengangkan dan sepesial jika sukses memboyong keeper Italia Emil Audero Mulyadi media asal Vietnam, Ted Howe pada Kamis 9 Maret 2022 membuat artikel terkait rumor transfer Emil Audero ke timnas Indonesia mereka membuat judul, setelah Philip Nguyen, tim sepak bola Asia akan memiliki keeper paling mahal diketahui belum lama ini PSSI mengirimkan perwakilan untuk menemui Emil Audero dan melakukan penawaran resmi namun keeper keturunan Indonesia itu belum memberikan jawaban dan butuh waktu lebih lama untuk berpikir kabarnya Emil Audero akan memberikan jawaban paling lambat pada 13 Maret 2022 keeper berusia 25 tahun itu tidak memiliki banyak kesempatan bermain di timnas Italia bergabungnya dengan timnas Indonesia bisa jadi keputusan terbaik bagi penjaga gawang Samdoria terlebih ayah Emil Audero adalah orang Indonesia bila mantan keeper binaan Juventus tersebut sepakat memperkuat timnas Indonesia maka barisan pertahanan sekuat Garuda bakal semakin bertambah kuat pasalnya PSSI sedang memproses naturalisasi tiga pemain belakang yakni Sen Patinama, Sandy Wals dan Jordi Ahmad yang kabarnya bakal segera selesai media asal Vietnam Ted Haulantas menyebut timnas Indonesia akan mencetak rekor mencengangkan apabila sukses memboyong Emil Audero rekor mencengangkan itu tercipta karena Emil Audero akan menjadi penjaga gawang paling mahal di Asia menurut data transfer mark pemain Samdoria itu kini memiliki nilai pasar sebesar 12 juta euro atau sekitar 187,8 miliar sementara itu penjaga gawang termahal di Piala Asia saat ini adalah Matt Hai Rian yang memiliki harga fantasi senilai 5 juta euro atau sekitar 78,2 miliar di sisi lain timnas Vietnam sendiri dikabarkan ingin mempercepat proses naturalisasi bintang Ceko Philip Nguyen hal itu demi terwujudnya rencana lama mereka diketahui federasi sepak bola Vietnam atau VFF sudah berencana untuk memberikan paspor Vietnam kepada Philip Nguyen sejak 2016 terima kasih salam olahraga salam sehat semoga Indonesia selalu jaya 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 selamat menikmati